Seorang pemuda di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penyerangan oleh sekelompok geng motor ketika makan di sebuah warung. Mirisnya para pelaku adalah remaja berusia belasan tahun. Aksi geng motor di Bekasi, Jawa Barat kian meresahkan. Kali ini seorang pemuda yang sedang menyentap makan malam di sebuah warung di jalan raya perumahan Alinda, Bekasi Utara jadi korban penyerangan. Di lokasi yang sama, kawanan geng motor juga menyesal pengendara motor yang melintas dengan membacok dan merampas dompet korban. Polisi pun langsung bergerak dan menangkap dua orang pelaku dari tempat persembunyiannya diulai JTAC di Bekasi Timur. Yang pada saat itu memang betul melakukan pembegalan terhadap korban. Korban sendiri mengalami luka di mana? Gimana? Korban sendiri mengalami luka di mana? Di tangannya. Di bacok atau apa-apa? Ya, itu tadi pakai samurai tadi kan? Itu pakai samurai tadi. Nah, berdasarkan pengakuan dia sendiri, udah berapa lama kan dia mau melakukan perbuatan? Ini kami masih pengembangan, karena masih ada beberapa pelaku lain yang masih kami cari. Sejumlah barang bukti senjata tajam untuk menyerang juga diamankan. Pelaku terjerat paslah berlapis tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara. Kini, polisi memburu anggota kawanan geng motor yang masih burun. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, I News melaporkan.